Ya ini memang dalam satu tahun itu di semester pertama itu biasanya memang panenya tinggi. Karena panen besar biasanya di bulan-bulan Maret, April itu yang tinggi. Kemudian di semester kedua turun. Nah ini IP2 yang saya senang melihat hasilnya. Saya kira ini satu hektare bisa berapa ton Pak? Sembilan Pak. Bisa sembilan ton karena memang padat sekali saya lihat. Dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita. Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga dari stok yang ada di bulog sekarang ini 1,7 juta ton kita masih menambah lagi. Sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton. Pak ini kan ya kekeringan juga ya Pak ya? Gara El Nino ini bagaimana Pak? Problem itu. Oleh sebab itu kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita? Karena El Nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada. Untuk di daerah lain apakah akan menjadi percantahan dari lain? Ya ini di Kabupaten Subang bagus, mungkin minggu depan saya mau lihat yang di Indramayu. Kelihatannya juga lebih luas lagi panennya. Tetapi sekali lagi karena El Nino produksi itu tetap menurun, tetap berkurang. Tapi nggak ada masalah karena cadangan kita di bulog juga masih banyak. 1,7 juta ton. Mungkin ada yang sampaikan petani tadi Pak, keluhan pun untuk permintaan ke Bapak tadi Pak? Wah petaninya senang harga gabah, harga gabah mahal. Harga gabahnya Rp73, Rp74, Rp75, Rp75, Rp76, 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 gimana nggak? Kalau petaninya senang, ini yang nggak senang pembeli berasnya yang harus kita atasi dengan menggerocokkan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar agar harga bisa turun. Sementara ini di Cipinang harga sudah turun, tapi kita harapkan juga di pasar, di pasar sudah di konsumen juga, kita harapkan juga bisa turun. Ini soal hal lain, soal hal lain, soal lain, hari ini kan mau ketemu Pak SL, hari ini mau ketemu Pak Syaruliasi di Yungkoh, jadi apalagi itu... Iya nanti malam, nanti malam. Jadi membahas apa Pak? Ya nggak ngerti, ketemu aja belum, mau membahas apa? Terbuka ya Pak? Pak nanti dibuka untuk media nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa juga. Pak, pergantian Pak SL sendiri, apakah nanti dari kalangan partai politik atau perusahaan Pak? Pergantian Pak SL, apakah? Ini Pak Arief sudah... Ya nantilah, sudah ada, sudah di handle oleh Pak Arief. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.